Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Para pecinta ilmu Yang dimuliakan Allah Ini adalah pertemuan keempat Dari program Nahwukilat Ramadhan 1443 Hijriah Pertemuan empat ini Tidak ada materi baru Namun lebih kepada pengulangan Materi ketiga Dan lebih banyak Muroja'ah atau mengulang ya Menganalisa ayat-ayat Al-Quran Yang pertama dari sisi Apakah isim fi'il huruf Mu'rob atau mabni Baik kita langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun Kita hitung dulu ya Jumlah kalimahnya Qul satu Kalau kita tandain ini F Kemudian ya ayyuhal Bagi yang baru mengenal Ya ayyuhal berapa kalimah sih Ya ayyuhal ternyata Dua kalimah Kalimah pertama adalah Ya Ya Panggilan Wahai Ya wahai Maka ini Termasuk huruf Nah Ada sebuah qa'idah Bahwa setelah Ya Huruf Panggilan Atau disebut Harfun nida Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Akan ada penjelasan Harfun nida Atau huruf panggilan Maka pasti setelahnya isim Pasti setelahnya isim Ya Kita tulis disini isim Oke Al-kafiruna Ada alif lam Berarti isim Kemudian mu'rob atau mabni Kita akan ulang kembali dari Qul Qul fi'il Ini Diat artinya Katakanlah Katakanlah Wahai Muhammad Kan begitu Ini berarti fi'il Perintah Berarti fi'il amr Sementara fi'il amr Itu hukumnya mabni Mabni nya di atas Di atas apa? Di atas sukun Jadi Fi'il Apa namanya? Fi'il amr Fi'il amr Mabni di atas sukun Nah ini sukun Qulnya Qul Ya Kan huruf Jadi huruf Mabni di atas sukun Kan ya Itu alifnya ya Ayyuha Isim Isimnya mu'rob atau mabni Mabni Di atas sukun Isim mabni di atas sukun Ini alifnya Al-kafiruna Isim Isimnya mu'rob atau mabni Mu'rob Yang bisa di-i'rob I'robnya apa? Apakah rofa' Nasob atau jar? Kita jawab dulu Disini adalah I'robnya rofa' Ciri rofa' Sebelumnya kan Kita sudah belajar Rofa' Cirinya dommah Namun disini Kok gak ada dommah? Nah ini belum dipelajari Dan akan dijelaskan Di pertemuan kelima InsyaAllah ya Jadi ada Semacam pengganti Dari dommah Bahasanya Nanti disebutkan Karena ini bukan Isim yang Biasa Atau isim Mufrad Jadi sebutkan saja Ini al-kafirun Isim I'robnya adalah rofa' Namun ciri rofanya Belum disampaikan Kemudian kita lanjutkan La La ini huruf Kita langsung saja Huruf Mabni Di atas sukun La Alifnya ya Kemudian A'budu Lihat A'budu Aku menyembah Secara arti kan Aku menyembah Tapi kemarin Saya jelaskan Bahwa Jika ada kalimah Diawali oleh Empat huruf Hamza Nun Ya Dan ta Anaya ta Ini Termasukkan Huruful mudoro'ah Atau huruf-huruf Yang mengandung arti Fi'il mudore' Nah maka A'budu ini adalah Fi'il mudore' Jadi fi'il mudore'un Jadi fi'il mudore'un Itu hukumnya Mu'rob I'robnya apa? I'robnya Rafa' Ciri rofanya Dommah Saya ulang kembali A'budu Fi'il mudore' Ya rofa' Ciri rofanya Adalah Dommah Kemudian Ma' Apa? Lihat disini Ma' disini Apa? Bukan tidak Karena ma' juga Bisa maknanya tidak Tergantung konteks Kalimatnya Ma' disini Apa? Berarti Ini isim Isimnya Mu'rob atau Mabni? Mabni tentu Mabni Di atas sukun Alifnya disini Kemudian Ta'buduna Kamu sembah Ada huruf ta' Huruf mudore' Maka disini Fi'il mudore' Mu'rob I'robnya apa? I'robnya Rafa' Ciri rofanya apa? Kok tidak ada Dommahnya? Ini persis seperti Al-Kafirun disini Nanti Belum kita pelajari Jadi cukup Ta'buduna Fi'il mudore' Merfu' Ciri rofanya Nanti Disini Al-Wawu Al-Wawu Huruf Huruf Mabni Di atas Fathah La Huruf Mabni Di atas Sukun Disininya ya Kemudian Antum Nah hati-hati ya Antum Disini usad Ada huruf Hamzah Huruf mudore' Ya enggak Kalau ini kan Antum Kita bisa hafalkan Antum 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 itu Kalian laki-laki Jadi Dommir Dommir kata ganti Dari rangkaian Huwa Huma Hum Hiya Huma Huna Anta Antuma Antum Jadi Anta Kamu laki-laki Antuma Ya Kalian berdua Laki-laki Antum Kalian laki-laki Berarti ini Adalah isim Isimnya Mu'rob atau Mabni Tentu Mabni Kalau isim Dommir itu Mabni Mabni di atas Sukun Kemudian Abiduna Abiduna Disini Isim Sama dengan Al-Kafirun Secara ini Isim Mu'rob I'robnya apa? I'robnya rofa Ciri rofanya apa? Belum Dipelajari Kemudian Ma Apa-apa Disini Apa-apa Berarti isim Mabni Di atas Sukun A'budu Tadi sudah Ini Fi'il mudore Fi'il mudore Mu'rob I'robnya apa? I'robnya rofa Ciri rofanya Dommah Ada pertanyaan disini Kok artinya Menyembah Kayak fi'il Begitu ya Disini ya Nah ingat disini Tetap ini Termasuk Isim Insya Allah Nanti akan Dipelajari Meskipun artinya Menyembah Jadi hati-hati Tidak mesti Harus juga Menjadi patokan Mutlak Begitu ya Lihat arti Ustaz kan Menyembah Itu kan Fi'il Tapi kok isim Nah itu Insya Allah Dengan sendirinya Akan kita ketahui Baik ya Kita lanjutkan Al-Wawu Al-Wawu Tadi Huruf Mabni Di atas Wathah La Huruf Mabni Di atas Sukun Ya kemudian Anak Anak aku kan Disini berarti Isim Isimnya Mabni Di atas Sukun Jadi Mu'rob atau Mabni Mabni Tentu Lomir itu Semuanya Mabni Kata ganti Itu semuanya Mabni Abidun Abidun Ini Ada Tanwin Maka isim Isimnya Mu'rob atau Mabni Mu'rob Tentu I'robnya Apa I'robnya Rofa Ciri Rofanya Dommah Hati-hati Menyebut Dommatain Dommah Cukup Ma Apa Tadi sudah Isim Mabni Di atas Sukun Abad Abad Asalnya Abad Maka Ini Fi'il Mabni Fi'il Mabni Hukumnya Mabni Mabni Di atas Apa Di atas Sukun Abad Kemudian Tum Tum Ini Isim 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 Dommir Dommir Itu Mabni Mabni Di atas Sukun Jadi Cuman Dibaca Abad Tum Karena Ilmu Tajwid Dalketemuta Namanya Idram Diidram Tapi Secara Ilmu Abad Tum Abad Tum Jadi Abad Itu Fi'il Mabni Di atas Sukun Tum Isim Mabni Mabni Atau Tetap Di atas Sukun Kemudian Al-Wawu Tadi sudah Huruf Mabni Di atas Fathah La Huruf Mabni Di atas Sukun Antum Tadi sudah Antum Itu Adalah Isim Mabni Di atas Sukun Abiduna Isim Isim Rob Irobnya Rafa Ciri Rafa Niabatan Nanti Pengganti Dari Lumah Ma Apa Disini Isim Mabni Di atas Sukun A'budu Tadi sudah Fi'il mudore Fi'il mudori Kemudian Marfu Ya Atau Rafa Ciri Rafa Niabatan Di sini Lakum Ada huruf Lam Kemudian Kum Ini menyebutnya Al-Lamu Ingat Nama huruf Ini dipisah Al-Lamu Jadi bukan Lakum Satu kalimah Tapi Al-Lamu Satu Berarti Al-Lamu Huruf Mabni Di atas Fathah Kum Kum Kan Isim Domir Domir Ni Isim Mabni Di atas Sukun Oke Mabni Di atas Sukun Kemudian Dinukum Dinu Dinu Ini kan Agama Agama Dipisah Agama Berarti Isim Isimnya Mabni 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 Irobnya Al-Fa Irobnya Rafa Ciri Rafa Nya Dommah Kemudian Kum Tadi sudah Isim Mabni Di atas Sukun Nah Disini Yang baru Mengenal Waliyah Waliyah Ini luar biasa Ada Tiga kalimah Waliyah Pertama Al-Wawunya Huruf Huruf Mabni Di atas Fathah Kemudian Al-Lamu Disini Artinya Bagi Atau Milik Al-Lamu Al-Lamu Ini Al-Wawu Huruf Mabni Huruf Mabni Di atas Kasroh Nah Disini Kemudian Ini Asanya Wali Jadi Ya Jadi Ya Ini Mengandung Arti Anak Saya Cuman Di kedudukannya Sebagai Domir Mutasil Mutasil Itu Disambungkan Setelahnya Kalau Anak Di awal Tapi Artinya Saya Contohnya Baitun Ditamah Anak Baiti Nah Makanya Ini Asanya Wali Wali Gitu Ya Maka Al-Wawu Huruf Mabni Di atas Fathah Al-Lamu Huruf Mabni Di atas Kasroh Kemudian Al-Yau Ini Isim Mabni Di atas Sukun Begitu Jadi Mabni Di atas Sukun Al-Wawu Al-Lamu Al-Yau Al-Wawu Al-Lamu Al-Yau Itulah Konsep Meng-I'rob Al-Wawu Al-Lamu Al-Yau Al-Wawu Huruf Al-Lamu Huruf Kemudian Al-Yau Isim Tapi Isimnya Mabni Maka Isim Mabni Itu Mirip Dengan Huruf Kemudian Dini Nah Disini kok Harokatnya Kasroh Gitu ya Tapi Tidak ada Tanwin Begitu ya Harusnya ada Tanwin Karena Tidak ada Al-Lam Begitu Karena Konsepnya Seperti itu Nah Ternyata Disini Sebenarnya Ada Ia yang Dibuang Ya Ia yang Ini Muncul Agamaku Nah Dihilangkan Ini Inilah Salah Satu Mujizat Al-Quran Dari Sisi Bahasa Dari Sisi Kajian Ilmu Bahasa Itu Sendiri Al-Quran Merupakan Mujizat Yang Luar Biasa Nah Maka Kalau Kita Hitung Sebetulnya Ada Ianya Disini Boleh Dihitung Boleh Tidak Atau Disebutkan Tapi Yang Dihilangkan Ia yang Dihilangkan Maka Dini Agama Agama Ini Dini Ini Izim Tentu Izim Mu'rob Atau Mabni Mu'rob I'rob 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 Sebetulnya Rofa I'rob Kok disini Kasroh I'rob Rofa Itu kan Cirinya Dommah Nah Ini lain Ceritanya Karena Bersambung Dengan Ia Ini Jadi Kasroh Ini Kayak Terpaksa Terpaksa Harus Terpaksa Kasroh Karena Dinun Cuma Karena Digambung Dengan Ia Seperti Baitun Jadi Baiti Dinun Dini Nah Cuma Yang uniknya Ianya Dihilangkan Tapi Tetap Mengandung Makna Ia Disini Maka Din Itu Tadi Isim Mu'rob I'rob Nya Adalah Rofa Ciri Rofanya Sebenarnya Dommah Dommah Tidak Nampak Kemudian Aliyah U Disini Ya U Jadi Ya Ul Mutakalim Yang Disembunyikan Baik Kurang Lebih Begitu Ibu Semuanya Selamat Mencoba Dan Latihan Terus Menerus Agar Semakin Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barakallahu Fikum